Seorang warga Kabupaten Oku ditipu mencapai 1 miliar rupiah oleh seorang instruktur senam dengan modus pengobatan alternatif. Saat ini oleh petugas sang penipu telah menjadi tersangka, namun belum dilakukan penahanan. Trianoviani warga Batu Raja mengalami kerugian hingga 1 miliar rupiah karena menjadi korban penipuan yang dilakukan oleh seorang wanita yang merupakan instruktur senam. Di mana modus kejahatan ini dengan menawari korban berobat kepada seseorang yang tak pernah bertemu dengan korban atau secara online. Selama pengobatan, korban diminta untuk mentransfer sejumlah uang kepada rekening seseorang dan uang tersebut kemudian dicairkan oleh pelaku dan diserahkan kepada orang pintar. Kasus ini sendiri ditangani oleh Satreskrim Pores Oku hingga saat ini polisi telah mengirim berkas perkara tersangka KW Kejaksaan Negeri Oku untuk diteliti. Saya jelaskan bahwa terkait perkara penipuan, menguruskan pertukunan atau pengobatan tersebut untuk proses perkembangannya kita sudah sampai dalam tahap pengiriman berkas perkara ke Kejaksaan Negeri Oku yang sudah dikirimkan pada hari Selasa kemarin. Kita sudah tetapkan sebagai tersangka terhadap saudara Tiara ini sekitar bulan Agustus tahun 2022 kemarin. Ini untuk tersangka sendiri kita lakukan penahanan atau tidak? Untuk tersangka sendiri saat ini kita didaksanakan penahanan dikarenakan tersangka kooperatif dari sejak dilakukan penyelidikan sampai dengan penetapan tersangka kemarin setiap kita panggil, selalu hadir dan kooperatif. Untuk tersangka kita terapkan wajib lapor. Polisi sendiri mengaku jika tersangka tidak dilakukan penahanan dan hanya dikenakan wajib lapor karena alasannya tersangka cukup kooperatif sehingga tidak dilakukan penahanan. Ari Pranika, Apal TV